. Warga Didi Desa Kemirian Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Jumat, tanggal 16 Juli 2021, mengambil paksa jenazah positif COVID-19 dari ambulans. Warga yang nekat itu pun, mengeluarkan jenazah dari peti untuk dimandikan dan disalatkan. Bahkan peti yang mulanya untuk jenazah dibakar oleh warga. Terkait kejadian itu, Kepala Kepolisian Resor Bondowoso AKBP Herman Prianto mengaku akan menindak pelaku pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19. Pihak Kepolisian sudah mengumpulkan data-data soal kasus tersebut. Dari situ, terang Herman akan terlihat peran tiap pelaku. Mengenai teknisnya, Herman masih menunggu situasi karena warga masih dalam keadaan berduka. Kejadian pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 ini bermula ketika warga menanti kedatangan jenazah dari rumah sakit sejak siang hari. Ketika jenazah tiba sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, warga langsung mengambil paksa dari ambulans. Warga juga mengusir petugas pemakaman COVID-19 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso. Pelaksana tugas PLT, Kepala BPBD Bondowoso Adi Sunaryadi menjelaskan, karena petugas diusir, pemakaman tidak dilakukan secara protokol COVID-19. Terima kasih. 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 Terima kasih.